Salah satu tokoh agama di Kabupaten Sarmi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap program TMMD ke-111, di mana melalui TMMD ke-111 Kodim 1712 Kabupaten Sarmi mulai membangun rumah ibadah. Dalam kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi, semangat antusias para anggota perlu diberi apresiasi karena terhitung seminggu berjalannya pengerjaan gereja, rumah pastori, dan balai kampung sudah memperlihatkan hasil yang baik. Dandim 1712 Sarmi Letkol Infantri Rizki Marlon Silalahi berharap proses pengerjaan ini dapat selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan dengan hasil yang maksimal. Dari beberapa tokoh agama dan masyarakat juga sangat berterima kasih kepada TNI, di mana pembangunan rumah ibadah dan balai kampung tersebut memang sudah mereka nantikan dari sejak awal karena akan sangat bermanfaat bagi kalangan orang banyak. Terima kasih, saya mengucapkan syukur kepada yang maha kuasa karena dengan adanya yaitu kerjasama yang baik antara TNI dan Kapoli dan masyarakat tokoh-tokoh yang ada di sini baik tokoh masyarakat tokoh-tokoh sehingga terwujudnya yaitu tempat ibadah yang selalu diidam-idamkan yaitu oleh masyarakat muslim sekarang sudah dijawab, yaitu sudah ada jawabannya oleh maha kuasa. Padahal itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan atas partisipasinya, kerja, kerasnya masyarakat baik dari tokoh-tokoh ada dan lain sebagainya yaitu mudah-mudahan itu bermanfaat dan bermanfaat memberi berkah kepada kita semua. Amin. Menurutnya rumah ibadah ini sangat berarti sekali bagi mereka. Dirinya juga sangat berterima kasih kepada pihak TNI serta Dandim 1712 Sarmi beserta jajarannya. Dari Sarmi Papua Tim Liputan, Ainis Ciepura melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Ainis Papua akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!